Intro Jadi kami sebagai penolong venue ya GWK Culture Park ini terpilih Lotus Pond venue kami sebagai penyelenggara untuk welcoming dinner G20 Presidency Nah kami tugasnya adalah membuat semua venue kami ini lebih rapi, lebih cantik lebih siap lah kelayakannya untuk dipakai dan yang terberat adalah pembangunan akses infrastruktur Nah akses infrastruktur ini kami sudah mulai pekerjaan dari Pibuari kemarin Ya bersyukur di bulan 31 Oktober kemarin kita sudah 99% jadi sekarang finishing aja Harusnya sudah selesai GWK Cultural Park di Percantik Jelang digunakan untuk welcoming dinner KTT G20 Garuda Wisnu Kencana GWK Cultural Park menjadi venue welcoming dinner KTT G20 pada tanggal 15 November tahun 2022 mendatang Presiden Jokowi memilih langsung GWK Cultural Park sebagai venue welcoming dinner karena sejumlah alasan Setelah meninjau beberapa kali Presiden Jokowi meminta pengelola untuk melakukan penataan dan perbaikan sejumlah bagian Kalau yang dipercantik nanti hanya akses ini bukan akses hanya ambience dari venue-nya ya semisal peremajaan landscape-nya, tanamannya kemudian kerapihan dari penataan ini ya batu candinya dan lain-lain seperti itu Nah kalau yang akses infrastruktur ini terkait dari jalur yang memang disiapkan oleh protokol pengamanan ya untuk membedakan akses Presiden dengan akses delegasi Nah itu yang harus mengharuskan kami membuat akses baru ya sehingga memastikan pada saat nanti hari-hari acaranya semua in, out, emergency, evakuasi semua itu adalah acara seperti ini Untuk sebelum dan saat welcoming dinner tutup Pak atau seperti apa? Ya kami sudah mengunggungkan bahwa GWK akan tutup selama 3 hari mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 15 November Terus untuk karyawannya sendiri Pak dilakukan ada karantina atau seperti apa? Betul, kalau karyawan justru kami sibuknya dipersiapkan tapi pada saat hari hanya semua direndo oleh VCO VCO yang ditunjuk oleh pemerintah untuk merasakan run through, run down acaranya dan justru karyawan kami yang intinya tidak akan berkecimpung di situ Oh, untuk konsep dari welcoming dinner sendiri Pak yang menentukan konsepnya konsep acaranya seperti itu siapa Pak? Ya kalau semua ketahuan saya itu ada Pak yang ditunjuk ya untuk tim kreatifnya itu ada Pak Wisutama Nah, Wisutama ini dibantu oleh VCO yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah sehingga mereka berkolaborasi membuat susunan acara yang sudah dipersiapkan untuk nanti welcoming dinnernya Untuk rata-rata kunjungan hari per hari hari ini Pak? Ya, normal ya normal season ini kami sudah diangkat 3 ribuan per hari untuk jumlah pengunjung sudah stabil Pak, ada rencana dari Kepala Negara untuk naik ke pedestal? Sampai saat ini belum jadi sampai saat ini VCO belum mengumumkan adanya kepastian naik ke patung cuman mereka menghimbau kami untuk mempersiapkan aksesnya untuk kan akses jalan sendiri kan dibatasi Pak selama ini kira-kira bagaimana Pak sulit meminimalisir daripada pengunjung yang sebelum ditutup sendiri? Ya, memang dari tanggal pengumuman dari Pemprov ya dari Pak Gubernur sendiri dari tanggal 11 dan 12 ya sedangkan kami memang masih buka di tanggal 11 dan 12 itu Nah, itu yang membuat nanti kami bekerjasama juga dengan kepolisian ya supaya lalu lintas yang memang sudah dipatasi ini masih tetap bisa diakses sampai masuk ke dalam GWK sampai ke patungnya Nah, kemudian tanggal 13 kita benar-benar udah tutup Mungkin ada tutup selama 3 hari ada estimasi di-loss pendapatan atau seperti apa? Ehm, seharusnya ada cuman manajemen memutuskan tidak menghitung itu artinya kita sewaktu di-uproach oleh pemerintah untuk menjadi venue kita full support dari pemerintah karena ini acara ke negara yang memang hanya terjadi 20 tahun sekali ya jadi itu harus kita support sampai menjadi yang sempurna selamat menikmati 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 selamat menikmati